Yo, balik lagi bareng kita berdua di channel Jaguan Helm Di video kali ini kita pengen kasih penilaian atau pandangan helm full face dan half face terbaik di pertengahan tahun 2022 Menurut data penjualan di Jaguan Helm, dan ya mayoritas orang banyaknya, pemiliknya banyaknya Dan kita sempat nanya-nanya juga alasan kenapa mereka pilih helm itu Yang pertama, untuk harganya dari 0 rupiah sampai 1 juta Dan tipenya half face sama full face Buat mayoritas kedua tipe itu Dari half face sendiri, ada KYT, NHK, RSV, NJS, JPX, Karaglos Masih favorit gitu Nah, untuk yang retro-retronya dimaksudin ke Bang? Kayak Karaglos, terus New Biggie Retronya sih, sampai di tahun 2022 ini, kalau gue liat di penjualan sama mayoritas pemilik di jalan Masih Karaglos menang Si CF series ya? CF atau CFM sih gue lupa Ya itu, CF Pokoknya yang batok gitu, masih dikuasain oleh Karaglos, sampai sekarang saat ini Dan produk keduanya biasanya New Biggie tuh New Biggie Balap-balapan sih sebenernya sih Sama si Zeus yang catok juga tuh, tipe berapa gue lupa? 385... CFS... Oh iya Pokoknya itu lah, bukan yang double visor ya, yang masih single passer Masih dikuasain itu Oke, berarti ini tanpa yang retro, dari yang half face dulu? Nah, kalau half face yang biasanya Oke Yang pasti, kita temuin di tiap San Mori, tiap Natret, sampai ke Sudirman, sampai ke Bandung, dimana-mana ada Kyoto Kyoto Udah, pasti itu Termasuk gue pribadi pake Kyoto dan Ink Dynamic sebenernya Betul Dan kita udah mulai melihat penipisan di DJ Maru sama Galaxy Udah mulai tidak terlalu banyak kita lihat pake Berarti kalau misalkan dari lu nih bang Kan ada Kyoto, Dynamic, SP300, sama R1 Masih favorit juga di NAK Nah, dari keempat Ihlem ini Posisi pertamanya siapa nih, kalau dari lu? Pertama yang pasti, Kyoto dulu Paling banyak banget Kyoto Pucuk dingin ya bos Pucuk dingin ya bos Kedua, yang gue sering lihat lagi di jalan, Erwan Yang pasti Erwan banyak banget gue lihat Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda Termasuk bapak gue sendiri Erwan masih favorit Terus yang biasanya motif-motifnya yang pembalak-pembalak Ya Terus motif, apalagi sih yang membalak-balak Kita punya tuh gula Itu pokoknya Itu pokoknya Erwan-erwan motif membalap lah Ya Terus yang ketiga dikuasain oleh si NFJ ini Ini masih jadi favorit nih, si half-face-nya Mulai dari yang polos, yang motif, sampai yang sekarang harganya udah meluncak banget parah ya Satu koma lima Iya, padahal polos kan Gila loh Eh, golos itu satu Satu empat Empat Yang terakhir kan yang modern grey apa Asphalt grey Asphalt grey Asphalt grey itu, sampai satu empat aja masih rame banget diminatin Nah iya Keempatnya disusul oleh si Kak Iros Masih jadi favorit Masih jadi gorengan Masih jadi gorengan Masih jadi favorit Dan gue lumayan sering lihat di jalanan Masih banyak anak muda termasuk sampai bapak-bapak gue pernah lihat Iya, bener-bener Baru yang terakhir si SV300 SV300 ini termasuk masih ada yang pakai tapi belum terlalu banyak Termasuk lu juga kan Di Bekasi terutama ya Betul Di Bekasi Sebenernya kalau secara data penjualan gede Tapi secara penglihatan gue di jalan Kok tidak seramai itu gitu loh Kemana helmnya Apa disimpen doang Apa dikirim lagi ke luar kota buat saudaranya Tapi pengiriman banyak Banyak Nah kalau dari lu kan itu Ini versi gue 5 5 Tadi Kyoto NJS NJS ya sorry Kyoto NJS R1 SV300 baru NFJ Kalau gue Turutannya gitu Jadi Kalau gue ngelihatnya Antara Kyoto sama Kairos tuh Sekarang parah Bersaing parah Karena segmennya kan sama kan Dan sama-sama digoreng juga Gue ngelihat Harga baru sama segmennya sama Terus biasanya yang jual Dikasih emot ketawa Yang lainnya Parah kalau jahat banget Kalau jahat banget Kalau jahat banget jahat Ya wajar sih Kalau kata gue Karena unitnya gak banyak Ya rebutan Unitnya gak banyak Makanya Ibaratnya segernama baru ya Beda tipis lah Wajar lagi BNOB Gitu-gitu Lanjut Nah Kalau buat yang baru-baru Gimana nih bang Yang baru-baru Gimana tuh Kayak S1 GP Pro Kayak Teddy City Itu gimana nasibnya Ini belum kelihatan nih Karena mereka kan baru banget launching Ya sih Belum banyak Makanya kita lihat saja nanti Karena biasanya awal-awal Awal-awal launching tuh Bisa sampai 3-4 bulan tuh Pasti masih yang kayak begini banget Masih yang dipucuk bang Ya kita tunggu 3 bulanan lah Baru kelihatan nanti Bentar-bentar di akhir tahun Di akhir tahun Soalnya gue sampai detik ini Serius gue belum pernah lihat di jalan yang pakai S1 Setuju Belum-belum Karena mungkin unitnya masih dikit juga G Karena baru launching Wajar Karena Kita kemarin datang berapa? 7 7 biji ya Abis kan? Iya Sejak Kita baru dapet 7 biji doang Sisanya gak tau Lakunya di Shopee lagi Ya Itu dia guys Unitnya belum banyak Makanya kita belum pernah lihat di jalan Karena masih baru Oke Dari Half-Fest tadi segmennya Bang Radis seperti itu Segmennya gue seperti itu Sekarang baru yang full face nya Tentang dulu Apa? Alasan dari 5 itu apa? Alasannya Ya itu tadi penjualan sama jumlahnya di jalanan Oh Banyak apa yang pakai Mungkin karena bentuk juga kali ya Dari 5-5 itu yang makanya jadi rame Betul-betul Oke Kenyamanan Sekarang kita ke full face Full face yang 0-1 juta Iya 0-1 juta Kalau dari yang paling bawah Ganti yang dulu Kalau dari bawah gue vote KYT RC7 Masih nomor 1 ya Iya Gak ada lawan Gak ada lawan Gak ada lawan itu boss Kita sampai sekarang penjualannya paling gede Iya Masih tinggi itu RC7 Seri budget pelajar terus full face RC7 kita laku banget sampai sekarang Lu tau gak Bang Kenapa RC7 lebih lumayan didominasi daripada R10 Kenapa tuh? Batoknya lebih friendly Iya Bentuk batoknya Karena kalau R10 Banyak yang mengeluhkan Kayak terlalu neken Pake kacamata sakit Hupingnya gak enak Iya RS7 tuh lebih friendly Dibandingkan R10 Padahal RS7 tuh seri yang sebelum R10 Dan lebih terjangka kan Iya Malah lebih enak Iya Iya Terus Kedua itu Gue vote INK CELMAX Tuh INK CELMAX Oke itu Dan penjualan kita masih Ampe sekarang kan Sayangnya belum ada pembaruan lagi ya Terakhir itu Yang motif batik Aduh dari berapa sih Gue lupa Yang ada dong sama glossy nya kan Enggak Gluf Oh iya Maksudnya belum ada kayak facelift nya lagi loh Kayak pembaruan fitur-fitur gitu-gitu CELMAX Iya kita lihat saja nanti di perihak INK Emang udah lama gak ngeluarin tipe baru si INK Betul Terus Ketiga itu Dari NHK Gue vote INK-nya RX9 Hmm RX9 Iya masih favorit dong sampai sekarang Iya Karena kalau GP 1000 Gue pertama batuknya masih terlalu agak gula Dan banyak yang ngeluh lumayan berat kan waktu dipang Betul Dibandingkan RX9 Nah Terus 2 teratas itu Kalau gue voting di Kairos Eh Kairos ZX1 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 Terus yang terakhir Nah terakhir nih gue agak gambling nih Kenapa tuh? Ada 2 sebenernya kalau gue 2 Ah betul? Titikors sama GP Prime Titikors nanti kita masukin ke sejuta ke atas aja Berarti GP Prime Berarti GP Prime Oke Karena segmennya beda sih sebenernya GP Prime sama si Kairos Eh Kairos Titikors Sorry sorry guys Titikors Dari secara fitur juga beda sih ya Dari bentuk juga kan GP Prime buat Mengakomodir badan-badan yang gemuk Iya betul Gitu Oke Dari lu? Kalau gue sama kayak lu Urutan nomor 1 nya masih sampai sekarang RC7 The one and only Penjualan sama banyaknya dipakai di jalan masih RC7 Oke Kedua Kalau kata gue keduanya RX9 Gue sering banget liat orang pake RX9 di jalan Hmm Karena pertama motifnya bagus Dipakai nyaman Terus pada bilang enteng Enak dipakai lama Iya Sampai ada yang pake touring juga banyak cinggla Iya Gue pake touring banget enak pake touring Enak Ketiga Kalau kata gue dipegang sama si Jeus811 Oh oke Sampai sekarang pun masih rame banget yang beli Hmm Apalagi sekarang udah ada update-an Udah flat juga Hmm Makin digoreng lagi nih Hehehe Sudah mulai eksis lagi Jeus Udah tidak mau ketinggalan rata mereka nih Emang memperbaruin seri mereka Terus keempatnya Kalau kata gue masih dipegang sama si Falcon Oh Oke Di KYT lagi Falcon sampai sekarang masih favorit Tapi minusnya Kalau Falcon nggak bisa disposter semua tubuh aja sih Betul Gue rata-rata liat yang pake Falcon Orang gemuk-gemuk Iya Dan sampai sekarang gue masih favorit Betul Banyak yang beli gue melihat Masih banyak yang pake Baru yang terakhirnya si ZX1 Yang ZX1 biasa bukan yang R ya Karena R kan baru Yang R kan baru gak? Iya udah baru dan udah sejuta ya Lupa ya Sejuta Sejuta Secara penjualan rame Tapi untuk di ibu kota Kok gue jarang liat ya GP Prime Jadi yang pertama? Mungkin lebih ke daerah kali ya Jadi yang pertama? Enggak dimasuk di lima besar Kalo kata gue gila Oh Maling itu gak masuk Memang kita secara penjualan rame banget Baru yang beli Tapi mungkin lebih di daerah kali ya Banyak kali Sama paling seringnya ya Kalo ada customer dateng Aik kemari Baru keliatan Oh dia pake GP Prime Dia pake GP Prime Gua paling sering justru melihat yang lima itu GP Prime secara penjualan Aku tapi tidak terlalu banyak yang pakai Berarti kalo lu malah lebih sering ngeliatnya Falcon Hmm Falcon Sering banget ngeliat di jalan Falcon atau Vendetta nih? Falcon sih Kalo Vendetta Kayaknya gue ngeliat tuh udah jadi kolektor sekarang Pada nyimpen Serius? Iya iya Banyak yang punya Tapi pada nyimpen Kayak pada nahan gitu Vendetta nya Gak mau dipake Dijadikan ajang pamer doang sih sebenernya sekarang Kayak gue punya barang ini Agaroni Yanone ini Gitu lah Jadi guys Setelah kita pikir-pikir Kayaknya untuk yang satu juta Sampai Tiga juta Dan seterusnya Next content Di part selanjutnya aja ya Karena sebenernya Untuk harga segitu Kayak masing-masing banget nih Punya segmennya masing-masing Dan Gua sih emang jarang lihat Yang pake half-face di harga segitu sih ya Rata-rata yang biasa udah sejuta sampai tiga Mereka mirinya lebih ke full face Iya Jadi nanti untuk segmen Untuk segmen dari satu juta Sampai seterusnya Sampai dua puluh juta Sampai unlimited Itu di part kedua Atau kalo kalian punya penilaian sendiri Silahkan Kita kasih kesempatan Kalian bisa komen 5 helm terbaik versi kalian Apa aja Mau half-face dan full face Kalo bisa half-face 5 Full face 5 ya Mau seri baru seri lama Terserah deh Kalo bisa sih seri lama sih Kalo bisa Sebelum 2022 Kalo bisa Ya bener-bener bentuknya Februari lah Februari 2022 Karena setelah itu Marketnya masih baru-baru kebentuk Gimana? Menurut kalian? Coba tulis aja di kolom komentar Pendapat kalian Dan kasih penilaian 5 helm full face dan half face terbaik Di pertengahan tahun 2022 ini Versi teman-teman Thank you banget Pak Radit Thank you bang Gue Bang Semmy Radit ya tadi Kita undur diri See you next video Bye bye